Halo selamat malam selamat berjumpa lagi dengan channel diari Ojo apa kabar semuanya semoga masih dalam keadaan sehatnya ketemu lagi dengan Yudi yang kali ini akan mengabarkan diari nge-grabnya 100 hari ya non-stop tanpa libur tapi dua hari udah tumbang ya gara-gara lagi jadi nggak non-stop lagi sekarang itu hari ke-94 tanggal 12 April kita lihat diarinya ya jam 9.31 ya karena apa ya capek ya habis jam 5 nyuci baju terus ketiduran akhirnya jam 8 bangun nyalain aja belum dapat akhirnya keluar ya keluar itu dapat ini apa tuh kopi grab food kelihatan di sini ya nggak ada promo ya biasanya kalau op itu ah bodoh amat sama promo ya udah karena ini saya jalanin aja ya nggak ada pikiran negatif ya jadi setelah nyampe rumahnya kosong ya kelihatan tuh ditutupin pakai ini tamannya juga halamannya juga nggak keurus ya jadi ya sudah lah masalahnya ini juga makanannya mengandung B2 ya kalau nggak tahu B2 ya umat muslim nggak boleh makan ya sudah akhirnya foto di tempat foto klitansi laporin ke grab terus makanannya gimana makanannya pertama saya tanya security ada yang bisa makan nggak ini B2 oh nggak ada ya udah akhirnya saya ke restorannya balik ya ini opik ini silakanlah dimakan karena saya nggak bisa makan kalau masalah uangnya sudah sudah dibayar sama grab ya sudah lah saya punya jalan pulang ya siapa tahu dapat sendai eh rupanya dapatnya ini ngantarnya ke Arabintaro deket sih ada insiden juga disininya ini barang yang pertama ya apa ya toko sembako kalau masalah nah insiden yang kedua ini ya tunggu ya saya ini dulu oke ini barang yang kedua ini titiknya sebenarnya di yang tanda X itu jadi yang sebenarnya di X tapi dia titiknya di sini jadi saya hubungilah dia ya bahwa saya nggak akan ambil barang ini ya karena jaraknya jauhnya lumayan jauh ya sekitar 7,3 km dan maksud saya supaya dia apa ya ngerti gitu ya bahwa ini juga enggak akan diambil sama driver lain mana mau driver lain kecuali kalau udah jadi apa jadi express ya Oh akhirnya dia ngakul Oh ya maaf minta tolong boleh tanya apa terus ya tolong dijemput bisa nggak tanya nanti saya kasih tambahannya terus saya lihatlah karena titiknya itu di bawah kan dekat dengan ini mana ya haruslah dekat dengan yang nomor empat nih jadi ya sudah lah oke kata saya kalau nggak salah tadi jaraknya sekitar berapa ya tiga kilo lah dari nomor empat itu jadi ya udah saya ambil aja ya ini dia barangnya lumayan dikasih Rp15.000 nah ini barang selanjutnya magic.com ini titik nomor tiga tuh magic.com jadi saya sebelum kesana ke nomor tiga dulu ngurut aja ya nomor ke nomor tiga ngambil magic.com nah ini dia kasih uang Rp15.000 disini barang selanjutnya kemudian ini barang selanjutnya apa ya Roku Bento cuman di depan kan banyak parkir liar kan lahannya jadi nggak bisa sembarangan jadi saya telepon aja alasan juga Bang di motor saya ada elektronik nih nggak enak nih apa ninggalinnya bisa ke depan nggak Alhamdulillah pengertiannya ini kemudian barang selanjutnya ya Nah terus ini ke sini ya masuk juga biaya parkir 3000 cuman ini aja cuman dua barang sih masuk ke Ruko Golden Park ini ini saya kira waduh udah pikiran jeleknya bawa rudal ya rupanya yang dibawa ini ya nah cuman segitu aja jadinya bawaan saya di belakang magic.com sama di depan itu segitu dan nyampe apa ya Bintaro sekitar jam 2 87200 saya langsung matiin grab same day-nya karena saya nggak mau lanjut karena udah jam 2 biasanya jam 2 itu barang-barang muntahan semua ya yang gede-gede di cancelin biasanya cuman alasan lainnya ya udah males aja udah jam 2 karena saya termasuk lambat main same day ini karena saya harus ya itulah apa namanya tuh ya lambat gitu hubungi pelanggan dulu itu lumayan lama juga kan jadi saya matiin aja sampai rumah juga nggak nyala ya kemudian di rumah sempet tidur pulas juga aduh enak kali tidur tidur capek ya jam setengah lima bangun nggak dapat juga akhirnya ya udah ke living wood nyalain aja grab food ya sambil isi bensin juga ya 25 aja kemudian dapat orderannya ngantarnya ke duta bintaro cuman pas keluar waduh hujan deras ya Wow kata saya untung udah bawa jas hujan ya oke istirahat dulu ya ini ada adanya oke ini lini masa saya 81 km ya lumayan dekat atau jauh kemudian ini orderannya cuman tiga aja satu opik satu lagi beneran kemudian same day kalau main same day ini nggak ada ini nggak ada tip beda kalau main food tapi hasilnya mungkin lebih gede ya ini kita masukkan ke Excel hari ke-94 dapat 162 ini tip yang 15.000 tadi ya bensin 25 sisa 94.000 oke hari ke-94 sudah berapa saya mengumpulkan kotor 11.897 bersihnya 10 juta apalagi oke terima kasih sudah kayaknya jangan lupa di subscribe di share di like di komen sampai jumpa di konten saya selanjutnya